Puluhan anggota Satuan Polisi Pamom Praja atau Satpol PP Tapin di tes rapit selasa 29 September 2020. Pemeriksaan dilaksanakan di halaman kantor Setdakap Tapin Lama, Jalan Haji Hasan Basri Rantau, yang kini digunakan sebagai Sekretariat Tim Gugus Tugas COVID-19 setempat. Tes rapit dilakukan mengingat tugas yang dilaksanakan Satpol PP Tapin rentan terpapar virus corona, seperti saat berhadapan dengan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan itu, jika nanti ditemukan ada yang reaktif tanpa gejala, maka akan dianjurkan isolasi mandiri. Sedangkan bagi yang reaktif bergejala, akan dianjurkan ke rumah sakit atau isolasi berkelompok di Banjarbaru. Sekiranya kita kerja sama lawan jelas kesehatan untuk melakukan tapin tes. Yang melakukan tapin tes minimal kita ketahui lah detiksi titik. Ada berapa? Atau semuanya kan? Hari ini ada 94 minum 96. Apa kalinya diketahui atau meraktif? Sesuai dengan ketentuan, kita anjurkan untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Kalau yang tanpa gejala lah. Kalau pakai gejala, kita anjurkan ke rumah sakit atau isolasi berkelompok di Banjarbaru. Kalau yang hidup masakit. Apakah ada tindak lanjutnya dalam swab atau bila ada reaktifnya? Sementara kita kadang-kadang kalau menolong swab, karena ada beberapa kendaraan.